Partai Demokrat mendesak bakal capres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan segera mengumumkan sosok bakal cawapres di Pilpres 2024. Partai Demokrat meyakini deklarasi kandidat pendamping Anies bisa memberi kepastian berlayar. Anies sebagai baca pres untuk meyakinkan calon pemilih. Demokrat menyuarkan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kesepastian kesepakatan antara partol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Ya kalau bicara mengenai nama cawapres, kan kewenangannya ada di capres. Jadi bagi Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Karena kami ingin apa yang menjadi aspirasi dari publik, dari masyarakat yang menginginkan perubahan, yang menginginkan Mas Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden dan berlayar di 2024, serta memenangkan Pilpres nanti benar-benar bisa terwujud. Sebelumnya, usai bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh 2 Juni lalu, Anies Baswedan bilang, proses pemilihan bakal cawapres sudah berjalan dan akan diumumkan pada waktunya. Namun Anies masih enggan membocorkan bakal cawapres yang akan mendampinginya. Di tengah desakan Demokrat agar Anies umumkan kandidat cawapres, Menko Polhuka Mahfud MD justru ditawari PKS jadi baca wapres Anies Baswedan. Mahfud mengaku menolak tawaran dari Presiden PKS Ahmad Syaiku karena khawatir koalisi perubahan pecah. Syaiku waktu ke rumah bersama Al-Muzamil kan, beliau menjajahi untuk mencari calon profesnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia dia enggak. Tidak, saya bilang karena di koalisinya Bapak Ibu, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu punya ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ngajak ke situ saya merusak demokrasi kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya akan bisa. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi, saya bilang lagi kan kepada Ketua BKS jaga koalisi. Jangan kadi hasil ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam berarti pecah malah karena ada yang tidak setuju. Satu Juni lalu, di tengah pencarian bakal cawapres, Anies Baswedan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. SBY juga mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Namun hingga saat ini belum ada sinyal sosok pasti pendamping Anies maju ke pemilu. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV